Jika Anda berjalan-jalan di kota Warsawa, Polandia Tak sulit bagi Anda untuk melewatkan fakta tentang kota ini serba Putri Doyung Orang-orang bisa menemukannya mulai patung Putri Doyung, gambar, ukiran, dan dekorasi lainnya Dan, ini bukan sebuah kebetulan Makhluk mitologis berekor ikan telah terlihat di lambang Warsafia sejak abad ke-14 Mewakili ibu kota Polandia sejak sebelumnya Anda ingat Sejak tahun 1390, ini menunjukkan seekor binatang dengan kaki burung dan tubuh yang ditutupi dengan sisi kenaga Bahkan, stempel tahun 1459 memiliki ciri-ciri feminim Badan burung, tangan manusia, ekor ikan, dan kaki serta cakar burung Sedangkan penampilan pertama Putri Doyung yang asli berasal dari tahun 1622 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya